Halo anak-anak apa kabar kita hari ini sudah memasuki semester kedua ya ingat dalam pembelajaran pendidikan agama katolik ini untuk kelas 10 di semester kedua ini kita masih dalam suasana PGJ atau pembelajaran jarak jauh maka nanti hari ini kita akan melihat materi-materi apa saja yang akan kita pelajari di semester kedua ini jadi untuk semester kedua ini untuk kelas 10 nanti untuk materi pokoknya ada 6 materi pokok yang akan kita lewati yang pertama apa saja kita lihat Yesus mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah sementara yang kedua sengsara dan lufat Yesus kemudian yang ketiga kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga yang keempat Yesus sahabat sejati dan tokoh idola kemudian yang kelima Yesus putra Allah dan jurus selamat kemudian tema yang terakhir Teritunggal Maha Kudus nah anak-anakun inilah tema-tema atau materi pokok yang akan kita lewati di semester kedua ini tidak banyak kan? cuma 5 nah kemudian kompetensi dasarnya apa saja ya yang harus kalian kuasai? nah kita lihat sama-sama kompetensi dasar yang pertama itu menghayati Yesus Kristus yang datang untuk mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah kemudian berperilaku tanggung jawab sebagai pengikut Yesus Kristus yang datang untuk mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah kemudian memahami Yesus Kristus yang datang untuk mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah Kemudian, bersaksi tentang Yesus Kristus yang datang untuk mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah Nah, kompetensi dasar ini nanti akan kita kuasai Harus kalian kuasai ketika kita membahas materi tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah dan memperjuangkan kerajaan Allah Kemudian, kompetensi dasar yang berikutnya yang harus kalian kuasai adalah Menghayati pribadi Yesus Kristus yang rela menderita, sengsara, wafat, dan bangkit demi kebahagiaan manusia Kemudian, berperilaku jujur Menerima pribadi Yesus Kristus yang rela menderita, sengsara, wafat, dan bangkit demi kebahagiaan manusia Kemudian, memahami pribadi Yesus Kristus yang rela menderita, sengsara, wafat, dan bangkit demi kebahagiaan manusia Kemudian, kompetensi meneladani pribadi Yesus Kristus yang rela menderita, sengsara, wafat, dan bangkit demi kebahagiaan manusia Nah, kompetensi dasar ini harus kalian kuasai ketika kita nanti membahas tentang sengsara dan wafat Yesus Kemudian, kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga Nah, inilah yang nanti harus kalian kuasai kompetensi dasar ini ketika kita membahas materi pokok tersebut Kemudian, yang berikutnya, kompetensi dasar apa ya? Menghayati pribadi Yesus Kristus sebagai sahabat sejati, tokoh idola, dan juru selamat Kemudian, berperilaku jujur Menerima pribadi Yesus Kristus sebagai sahabat sejati, tokoh idola, dan juru selamat Kemudian, kalian juga harus bisa memahami pribadi Yesus Kristus sebagai sahabat sejati, tokoh idola, dan juru selamat Kemudian, kalian juga harus menerima pribadi Yesus Kristus sebagai sahabat sejati, tokoh idola, dan juru selamat Nah, nanti materi kompetensi ini harus kalian kuasai ketika kita membahas tentang Yesus sahabat sejati, dan tokoh idola Kemudian, Yesus putra Allah dan juru selamat Nah, kemudian, kompetensi dasar yang terakhir yang harus kalian kuasai Itu, yang pertama, menghayati Allah tertunggal sebagai kebenaran iman Kristian Kemudian, kalian juga harus bisa berpikir, berperilaku, tanggung jawab dalam menerima Allah tertunggal sebagai kebenaran iman Kristian Nah, kemudian juga kalian harus bisa memahami Allah tertunggal sebagai kebenaran iman Kristian Kemudian, kalian juga harus bisa mampu menghayati Allah tertunggal sebagai kebenaran iman Kristian Nah, kompetensi dasar ini harus kalian kuasai ketika nanti kita membahas tentang materi tertunggal maha kudus Nah, anak-anakku, demikian kompetensi dasar dan materi pokok yang akan kita bahas dalam semester kedua ini Ingat ya, kita masih dalam masa pandemi, jadi pembelajaran secara jauh Jadi, pembelajaran kita masih seperti semester yang lalu Ingat ya, selamat menyiapkan untuk semester kedua ya Tetap semangat ya, nanti video pembelajaran, penjelasan materi bisa dilihat di Youtube ya Di channel DMC Yesudah Arsel Kemudian, nanti akan ada buku elektronik juga yang bisa kalian download ya Di link deskripsi, nanti lihat ya, di link deskripsi Kemudian, nanti juga akan ada blog yaitu pakatolik.blogspot.com Ya, nanti di blog ini juga akan ditampilkan materi-materi ya Yang juga ditampilkan di video pembelajaran di channel DMC Yesudah Arsel Oke, selamat mempersiapan ya Untuk semester kedua ini, kita tetap semangat Walaupun kita belajar dari rumah, kita harus tetap semangat ya Ingat kompetensi dasar dan materi-materi yang akan kita lewati Oke, sampai ketemu ya di video pembelajaran untuk materi yang pertama Ingat, yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dulu Supaya ketika ada materi pertama, kalian langsung mendapat notifikasinya Oke, terima kasih Sampai ketemu ya di video pembelajaran untuk materi yang pertama Bye-bye, God bless you Bye-bye, God bless you Bye-bye, God bless you